Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Diambil daripada Nehemiah Pasal yang kedua Ayat yang pertama Hingga ayat yang ke-8 Nehemiah Pasal yang kedua Pada bulan Nisan Tahun ke-20 pemerintahan Raja Arta Sasta Ketika menjadi tugasku Untuk menyediakan anggur Aku mengangkat anggur Dan menyampaikannya kepada Raja Karena aku kelihatan sedih Yang memang belum pernah terjadi Di hadapan Raja Bertanyalah ia kepadaku Mengapakah mukamu muram Walaupun engkau tidak sakit Engkau tentu sedih hati Lalu aku menjadi sangat takut Jawabku kepada Raja Hiduplah Raja untuk selamanya Bagaimana mukaku tidak akan muram Kalau kota Tempat pekuburan nenek moyangku Telah menjadi reruntuhan Dan pintu-pintu gerbangnya Habis dimakan api Lalu kata Raja Kepadaku Jadi Apa yang kau inginkan Maka aku berdoa kepada Allah Semesta Langit Kemudian jawabku kepada Raja Jika Raja Menganggap baik Dan berkenan Kepada hambamu ini Utuslah aku Ke Yehuda Ke kota pekuburan nenek moyangku Supaya aku Membangunnya kembali Lalu bertanyalah Raja Kepadaku Sedang permaisuri Duduk di sampingnya Berapa lama engkau Dalam perjalanan Dan bilakah engkau kembali Dan Raja Berkenan mengutus aku Sesudah aku menyebut Suatu jangka Waktu kepadanya Berkatalah aku Kepada Raja Jika Raja Menganggap baik Berikanlah aku Surat-surat Bagi Bupati Bupati Di daerah Seberang sungai Yod Efrat Supaya mereka Memperbolehkan aku Lalu Sampai aku Tiba Di Yehuda Pula Sepucut surat Bagi asap Pengawas taman Raja Supaya dia Memberikan aku Kayu untuk Memasang balok-balok Pada pintu-pintu gerbang Di benteng Bait suci Untuk tembok kota Dan untuk rumah Yang akan kudiami Dan Raja Mengabulkan permintaanku itu Karena tanganku Karena tangan Allahku Yang murah Melindungi Aku Demikianlah Ferman Tuhan Syukur Kepada Allah Selamat pagi Salam sejahtera Kepada kita semua Pada pagi hari ini Saya sangat mengucap syukur Karena dapat lagi bersama-sama Dengan saudara semua Untuk Beribadah Sungguh pun melalui Online Nah saudara yang kekasih Di dalam Tuhan Berapa minggu yang lalu Ya Saya juga mengalami Suatu Tekanan Di mana Saya dijangkiti oleh COVID Dan terpaksa Berada di dalam Rumah sakit Dalam jangka masa Yang agak lama Nah saudara yang kekasih Pada hari ini Saya dapat berdiri Di tempat ini Untuk mengungsikan Firman Tuhan Untuk kita belajar Bersama-sama pada hari ini Ini bukan karena Kemampuan saya Kebolehan saya Tetapi karena ini semua Karena anugerah Daripada Tuhan Sebab itu Pak Pada hari ini Saya sangat mengucap syukur Karena Punya kesempatan Untuk mengungsikan Firman Tuhan Pada hari ini Nah saudara yang kekasih Di dalam Tuhan Seperti Petikan yang sudah Dibacakan sebentar tadi Satu tajuk Yang kita mau melihat Pada hari ini Iaitu Lebih besar Daripada kerjaya Anda Nah saudara yang kekasih Di dalam Tuhan Hari ini kita mau berbicara Lebih banyak berbicara Tentang Kerjaya Atau pekerjaan kita Nah saudara yang kekasih Di dalam Tuhan Sebahagian besar Dalam kehidupan kita Banyak dihabiskan Di tempat kerja Kita Ada beberapa orang Yang menyukai Pekerjaan mereka Ada juga Yang bekerja Untuk Memenuhi segala Keperluan mereka Membayar bil-bil mereka Dan ada Yang bekerja Untuk Mencari Nafkah Harian mereka Nah saudara yang kekasih Di dalam Tuhan Sebagai seorang Kristen Bagaimana kita melihat Diri kita Ya Dalam persekitaran Tempat kerja kita Bagaimanakah Kita dapat Menjadi orang Yang berpengaruh Dalam meresponi Iman kita Kepada Kristus Saudara yang kekasih Di dalam Tuhan Pada hari ini Melalui petikan Firman Tuhan Yang sudah dibacakan Sebentar tadi Kita mau melihat Satu pribadi Yang bernama Nehemiah Kita mau melihat Teladan Nehemiah Apakah yang Dia lakukan Dalam kehidupannya Dan itu yang kita Lihat pada hari Dan kita pelajari Dan biarlah Firman Tuhan Pada hari ini Akan memberkati Kita semua Nah saudara yang kekasih Di dalam Tuhan Melalui tajuk kita Pada hari ini Lebih besar Daripada kerjaya Anda Ada tiga perkara Yang ingin kita Lihat dan belajar Bersama Saudara yang kekasih Di dalam Tuhan Daripada petikan Nehemiah Pasal 2 Ayat Yang pertama Hingga ayat Yang ketiga Kalau kita lihat disitu Disitu dikatakan Pada bulan Nisan Tahun ke-20 Pemerintahan Raja Arta Sasta Ketiga menjadi tugasku Untuk menyediakan anggur Aku mengangkat anggur Dan menyampaikannya Kepada Raja Karena aku Kelihatan sedih Yang memang Belum pernah terjadi Di hadapan Raja Bertanyalah ia Kepadaku Mengapa Muka memuram Walaupun engkau Tidak sakit Engkau tentu sedih Lalu aku menjadi Sangat takut Jawabku kepada Raja Hiduplah Raja Untuk selamanya Bagaimana Mukaku Tidak akan muram Kalau kota Tempat perkuburan Nenek moyangku Telah menjadi Rerun Tuhan Dan pintu-pintu gerbangnya Habis Dimakan Api Saudara yang Kekasih Di dalam Tuhan Dalam petikan Ayat ini Kita melihat Ya disini Ada satu perkara Yaitu Kesetiaan Dalam situasi Yang sederhana Nah Dalam petikan Ini saudara Ianya berbicara Tentang Tugas Nehemiah Nehemiah Kalau kita lihat Dalam ayat ini Secara terangan Ditulis di dalam situ Ianya Seorang Juru Minum Bagi Raja Seseorang Yang melayan Raja Menghantarkan Minuman Bagi Raja Itu adalah Tugas Nehemiah Pada ketika itu Nah saudara Yang kekasih Kita lihat Dalam perkara ini Kenapa Ditekankan Diberitahukan Tentang tugas Nehemiah Disini Ya Ianya Membawa Maksud Untuk Memberitahukan Kita Perkara-perkara Yang lebih Besar Selanjutnya Nah Di dalam Perkara yang pertama Kesetiaan Dalam situasi Yang sederhana Ya Dikatakan Disitu Nehemiah Juru Minum Bagi Raja Ya Nehemiah Seorang Yang memiliki Kedudukan Dan Tanggung jawab Secular Ya Ketinya Disini Nehemiah Adalah Seorang Juru Minum Bagi Raja Dengan Kata Lain Tugasnya Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Acara Keagamaan Atau Dengan Kata Lain Dia Bukan Petugas Di rumah Baik Suci Ya Dia Bukan Petugas Di Gereja Dia Tidak Terlibat Dengan Pelayanan Gereja Yang Ditekankan Disini Yang Diterangkan Kepada Kita Semua Dalam Firman Tuhan Nehemiah Adalah Seorang Juru Minum Bagi Raja Dan Juga Disitu Kita Dapat Melihat Bahwa Daripada Petikan Itu Kita Dapat Melihat Bahwa Nehemiah Dapat Dipercayai Oleh Majikannya Atau Tuhan Atau Raja Pada Ketiga Itu Sebab Bukan Semua Orang Dibenarkan Untuk Menjadi Juru Minum Bagi Raja Ianya Ada Orang Orang Yang Tertentu Orang Yang Sungguh Sungguh Dipercayai Oleh Raja Baru Dibenarkan Untuk Menjadi Seorang Juru Minum Jadi Disini Terangkan Kepada Kita Dia Seorang Yang memiliki Kedudukan Tanggungjawab Yang Sikul Artinya Dia Tidak Terikat Mana-mana Acara Keagamaan Pelayanan Keagamaan Tapi Dia Hanya Seorang Juru Minum Raja Dan Dikatakan Juga Dia Dipercaya Oleh Majikannya Atau Tuhannya Dan Juga Dia Mendapat Penghormatan Daripada Majikannya Penghormatan Apa Diberikan Penghormatannya Itu Artinya Diberikan Satu Tugas Yang Penuh Dipercaya Oleh Raja Diberikan Satu Tugas Yang Baik Yang Jarang Orang Dapat Karena Tugas Sebagai Juru Minum Raja Itu Hanya Orang Orang Yang Terpilih Saja Yang Disukai Oleh Raja Saja Baru Akan Diberikan Tugas Sebagai Seorang Pelayan Minuman Nah Saudara Yang Kekasih Jadi Nehemiah Juga Dikatakan Disini Mendapat Penghormatan Daripada Majikannya Atau Tuhannya Disini Kita Diterangkan Sejarah Jelas Disini Kenapa Diterangkan Secara Dengan Jelas Disini Kenapa Perlu Kita Ketahui Hal Ini Karena Kita Memelihat Perkara Yang Lebih Besar Disebalik Tugas Nehemiah Nah Saudara Saudara Yang Kekasih Pada Masa Yang Sama Yaitu Nehemiah Sebagai Juru Minum Pada Masa Yang Sama Dia Juga Mempunyai Beban Untuk Sesuatu Yang Lebih Besar Mempunyai Beban Di Dalam Kehidupan Saya Percaya Kita Juga Semua Ini Dan Saya Berharap Bahwa Kita Juga Mempunyai Beban Untuk Sesuatu Yang Lebih Besar Di Dalam Kehidupan Kita Saya Ingin Kongsikan Satu Cerita Disini Tentang Beban Di Dalam Kehidupan Seseorang Di Amerika Ada Sebuah Gereja Yang Kecil Dan Cerita Ini Adalah Kisah Benar Nah Ada Sebuah Gereja Yang Kecil Yang Berada Di Pinggir Kota Di Pinggir Bandar Nah Ada Pelayanan Setiap Minggu Ada Pelayanan Sekolah Minggu Dimana Anak-anak Dikumpul Sebelum Kebaktian Anak-anak Dikumpul Terlebih Dahulu Untuk Mengadakan Sekolah Minggu Dan Sekolah Minggu Berjalan Seperti Biasa Pada Satu Ketiga Ada Seorang Anak Jalanan Anak Pengemis Yang Tidak Punya Rumah Yang Tidak Punya Apa-apa Pada Setiap Hari Minggu Pagi Anak Kecil Itu Anak Pengemis Itu Akan Datang Di Pagar Gereja Melihat Kedalam Kumpulan Sekolah Minggu Itu Anak-anak Kecil Yang Sedang Menyanyi Anak Miskin Itu Pengemis Itu Sangat Suka Dan Kadang-kadang Ada Seketika Ketika Anak Sekolah Minggu Menyanyi Bertepuk Tangan Anak Pengemis Itu Di luar Pagar Itu Juga Bertepuk Tangan Tapi Dia berada Di luar Pagar Gereja Dan Pada Satu Ketika Sewaktu Sekolah Minggu Itu Sedang Berjalan Guru Sekolah Minggu Itu Terlihat Anak Pengemis Ada Di luar Gereja Dan Dia Panggil Anak Pengemis Itu Dia Bawa Anak Itu Masuk Ke dalam Ruangan Sekolah Minggu Bersama-sama Dengan Anak Yang Lain Tetapi Karena Anak Yang Miskin Itu Merasa Malu Dan Segan Dia Berdiri Jauh Menyendiri Di sudut-sudut Ruangan Sekolah Minggu Itu Dia Tidak Bergaul Karena Dia Merasa Dirinya Kotor Dan Bau Namun Dia Tetap Mengikuti Menyanyi Memuji Tuhan Bersama Anak-anak Sekolah Minggu Yang Lain Cuma Dia Menjarakan Dirinya Nah Saudara Yang Kekasih Setelah Selesai Sekolah Minggu Itu Guru Sekolah Minggu Itu Membawa Anak Itu Tinggal Bersama-sama Dia Karena Guru Sekolah Minggu Itu Adalah Pekerja Di Gereja Itu Dan Dia Bawa Anak Pengemis Itu Tinggal Bersama-sama Dia Dia Menyediakan Satu Tempat Tidur Menyediakan Satu Tilam Untuk Anak Kecil Itu Tinggal Dan Dan Bersihkan Anak Kecil Itu Dia Berikan Tempat Itu Dan Dia Tinggal Di situ Dalam Beberapa Masa Lama Nah Satu Ketika Waktu Hari Minggu Setelah Selesai Sekolah Minggu Ya Anak Kecil Itu Mengikuti Ibadah Di Gereja Dan Gereja Pada Ketika Itu Sedang Mengumpulkan Dana Untuk Membeli Suatu Tempat Suatu Tanah Ya Yang Digunakan Untuk Membangun Gereja Yang Lebih Besar Lagi Karena Pada Waktu Itu Ruangan Gereja Di Pinggir Kota Itu Agak Kecil Dan Sudah Mulai Sempit Dengan Jemaat Yang Datang Jadi Gembala Di Gereja Itu Membuat Cabaran Mendorong Setiap Orang Terlibat Di Dalam Memberi Sumbangan Untuk Dana Pembangunan Gereja Dan Anak Kecil Itu Mendengar Anak Pengemis Itu Yang Tinggal Bersama Guru Sekolah Minggu Itu Mendengar Cabaran Daripada Gembala Gereja Itu Dan Setelah Selesai Semua Jemaat Pulang Anak Itu Juga Pulang Kedalam Ruangan Biliknya Bersama Dengan Guru Sekolah Minggu Itu Nah Waktu Berjalan Dalam Beberapa Waktu Tanpa Diduga Anak Kecil Itu Meninggal Guru Sekolah Minggu Itu Sangat Sedih Karena Anak Pengemis Itu Meninggal Nah Sewaktu Setelah Selesai Acara Penguburannya Guru Sekolah Minggu Ini Kebalik Ke Biliknya Membersihkan Tempat Tidur Anak Kecil Itu Pengemis Itu Anak Kecil Yang Pengemis Itu Bekas Pengemis Itu Sewaktu Dia Membersihkan Tempat Tidur Anak Kecil Itu Dia Mendapati Suatu Dompet Kecil Yang Buruk Dan Dia Membuka Dompet Itu Di Dalam Dompet Itu Ada Duit Siling Lebih Kurang 70 Sen Di Dalam Dompet Itu Dan Ciling Itu Dibungkus Dengan Kertas Sewaktu Guru Sekolah Minggu Membuka Dompet Itu Dan Mengeluarkan Ciling Dan Membuka Bungkus Ciling Itu Di Kertas Itu Ada Satu Tulisan Dan Setelah Diperhatikan Oleh Guru Sekolah Minggu Itu Tulisan Itu Adalah Doa Anak Kecil Itu Yang Sudah Meninggal Itu Di Dalam Tulisan Itu Disitu Dituliskan Dia Katakan Tuhan Ini Persembahan Saya Untuk Pembangunan Gereja Saudara Yang Kekasih 70 Sen Mungkin Bagi Kita Untuk Beli Satu Ais Pun Tidak Cukup Tetapi Pada Waktu Itu Anak Kecil Itu Hanya Ada Itu Di Dalam Dompet Dan Dia Berikan Kepada Tuhan Guru Sekolah Minggu Ini Membawa Dompet Kecil Itu Dan Duit Siling Serta Kertas Itu Kepada Gembala Gereja Dan Pada Minggu Hadapannya Sekali Lagi Gembala Itu Dalam Kebaktian Hari Minggu Dia Membuat Cabaran Nah Dia Mengambil Dompet Anak Kecil Itu Dan Kertas Itu Dalam Waktu Dia Membuat Cabaran Dia Menceritakan Tentang Hal Anak Kecil Itu Dan Membacakan Kertas Kecil Itu Kepada Seluruh Jemaat Nah Pada Waktu Itu Saudara Yang Kekasih Di Dalam Tuhan Di Dalam Kebaktian Hari Minggu Itu Ada Seorang Wartawan Yang Mengikuti Kebaktian Pada Hari Itu Dan Wartawan Itu Mendengar Kisah Tentang Anak Kecil Itu Yang Diberitahukan Oleh Gembala Gereja Itu Setelah Selesai Kebaktian Wartawan Itu Kembali Dan Dia Menulis Sebuah Cerita Dalam Artikelnya Di dalam Surat Kabar Satu Ruangan Dia Buat Satu Cerita Tentang Anak Kecil Itu Dia Mengisahkan Memberitahukan Tentang Perkara Anak Kecil Itu Apa Yang Terjadi Yang Diumumkan Oleh Gembala Gereja Itu Dia Tuliskan Dia Mengisahkan Tentang Seorang Anak Kecil Yang Miskin Lalu Cerita Itu Diterbitkan Di dalam Surat Kabar Itu Pada Kesokan Harinya Seorang Jutawan Dia Jutawan Hartana Membaca Surat Itu Surat Kabar Itu Dan Dia Terbaca Cerita Yang Dituliskan Oleh Wartawan Itu Saat Dia Membaca Orang Kaya Itu Jutawan Itu Tergerak Hatinya Dan Merasa Beban Di dalam Kehidupannya Untuk Membantu Gereja Itu Karena Dia Terpikir Kalau Anak Yang Kecil Yang Miskin Itu Punya Beban Untuk Membangun Gereja Masakan Dia Sebagai Seorang Yang Kaya Tidak Ada Perasaan Langsung Dan Sebab Itu Pada Hari Itu Juga Orang Kaya Ini Berdiri Lalu Pergi Kepada Gembala Gereja Tersebut Dan Mengatakan Menawarkan Sesuatu Sebidang Tanah Yang Cukup Baik Yang Berada Di Tengah Bandar Kawasan Itu Sangat Baik Tanah Itu Sangat Baik Untuk Digunakan Dan Luas Kemudian Dia Menawarkan Kepada Gembala Gereja Dia Katakan Saya Tahu Kamu Mencari Sebidang Tanah Untuk Membuat Gereja Yang Baru Yang Besar Dia Katakan Saya Tawarkan Ini Kepada Kamu Adakah Kamu Mau Lalu Gembala Itu Melihat Tempat Itu Memang Sesuai Dan Cantik Tapi Satu Persoalannya Gereja Tidak Punya Keuangan Yang Cukup Untuk Membeli Tanah Tersebut Lalu Gembala Itu Bertanya Secara Seminta Selalu Kepada Orang Kaya Itu Dia Katakan Bolehkah Saya Tahu Harga Yang Kamu Tawarkan Terhadap Tanah Itu Lalu Orang Kaya Itu Mengatakan Begini Tanah Itu Saya Tawarkan Kepada Kamu Dengan Harga 70 Sen Gembala Itu Terkejut Dan Heran Apakah Hartawan Ini Hanya Mengejeknya Atau Mempermain-mainkan Dia Lalu Sekali Lagi Orang Kaya Itu Berkata Saya Tawarkan Tanah Ini Kepada Kamu Sebagai Gembala Gereja Saya Tawarkan 70 Sen Gembala Itu Terkejut Dia Dia Katakan Apakah Kamu Main-main Mempermainkan Saya Dia Katakan Tidak Yang Saya Mau Hanyalah Duit Siling Anak Kecil Itu Berikan Kepada Saya Berikan Tanah Ini Kepada Kamu Nah Saudara Yang Kekasih Harga Tanah Yang Berjuta Juta Itu Hanya Dibeli Dengan 70 Sen Apakah Orang Kaya Ini Tidak Waras Saudara Yang Kekasih Tidak Orang Kaya Ini Mempunyai Beban Yang Besar Di dalam Kehidupannya Setelah Dia membaca Cerita Anak Kecil Nah Saudara Yang Kekasih Sebab Itu Disini Dikatakan Nehemiah Seorang Juruminum Tapi Pada Masa Yang Sama Dia Mempunyai Beban Untuk Sesuatu Yang Besar Saudara Yang Kekasih Kalau Kita Lihat Dalam Nehemiah Pasal Yang Pertama Disitu Kita Dapat Lihat Dimana Seseorang Datang Ya Menceritakan Kepada Nehemiah Tentang Keadaan Ya Keadaan Yerusalem Dan Penderitaan Ya Sisa Orang-orang Yahudi Yang Tidak Tertawankan Di Yerusalem Sewaktu Dia Mendengar Cerita Itu Saudara Yang Kekasih Dia Rasa Terbeban Akan Hal Itu Dia Rasa Terbeban Karena Apa? Karena Dia Juga Orang Yahudi Dia Juga Orang Israel Setelah Mendengar Keadaan Itu Dia Menjadi Terbeban Sebab Itu Saudara Yang Kekasih Dia Seorang Juru Minum Tugas Yang Terbatas Namun Dia Punya Beban Ya Untuk Sesuatu Yang Lebih Besar Daripada Tugas Ya Suatu Penglihatan Yang Melampaui Pekerjanya Sudah Dia Dapat Lihat Apa Keinginannya Untuk Membangun Kembali Tembok Jerusalem Itu Merupakan Suatu Ya Suatu Penglihatan Yang Melampaui Daripada Kerjanya Hanya Seorang Tukang Juru Minum Bagi Raja Pelayan Tetapi Punya Penglihatan Yang Sungguh Besar Luar Biasa Saudara Yang Kekasih Nah Dalam Kehidupan Kita Kita Yang Bekerja Entah Kita Bekerja Pada Syarikat Yang Besar Entah Kita Bekerja Sebagai Di Tempat Syarikat Yang Kecil Atau Kita Bekerja Sendiri Adakah Kita Punya Beban Di Dalam Kehidupan Kita Seperti Nehemiah Adakah Kita Punya Beban Terlebih Pada Saat Ini Saudara Yang Kekasih Dalam Kristus Dalam Saat Saat Pandemik Adakah Kita Punya Beban Untuk Melihat Pemulihan Terjadi Di Negara Kita Adakah Kita Terasa Beban Itu Adakah Kita Terasa Beban Terhadap Keluarga Kita Adakah Kita Terasa Beban Untuk Gereja Kita Sob Itu Saudara Yang Kekasih Di Dalam Tuhan Nehemiah Memberi Kita Satu Toladan Satu Contoh Yang Baik Dia Seorang Juru Minum Pelayan Raja Tapi Mempunyai Beban Yang Lebih Besar Daripada Kerjanya Sob Itu Saudara Yang Kekasih Kita Sebagai Orang Percaya Seharusnya Kita Mempunyai Beban Di Dalam Kehidupan Kita Mari Kita Sama-sama Belajar Daripada Nehemiah Perkara Yang Kedua Kita Mau Lihat Disini Yaitu Kesetiaan Dalam Situasi Yang Luar Biasa Dalam Ayat Yang Keempat Hingga Ayat Yang Kelapan Disitu Dikatakan Lalu Kata Raja Kepadaku Jadi Apa Yang Kau Inginkan Maka Aku Maka Aku Berdoa Kepada Allah Semesta Langit Kemudian Jawabku Kepada Raja Jika Raja Menganggap Baik Dan Berkenan Kepada Hambamu Ini Utuslah Aku Ke Yehuda Ke Kota Perkuburan Nenek Moyangku Supaya Aku Membangunnya Kembali Lalu Aku Bertanya Lalu Bertanyalah Raja Kepadaku Sedang Permaisuri Duduk Di Sampingnya Berapa Lama Engkau Dalam Perjalanan Dan Bilakah Engkau Kembali Dan Raja Berkenan Mengutus Aku Sesudah Aku Menyebut Suatu Jangka Waktu Kepadanya Berkatalah Aku Kepada Raja Jika Raja Menganggap Baik Berilah Aku Surat Surat Bagi Bupati Bupati Di Daerah Seberang Sungai Efrat Supaya Mereka Memperbolehkan Aku Lalu Sampai Aku Tiba Di Yerus Yehuda Pula Sepucuk Surat Bagi Asaf Penguasa Taman Raja Supaya Dia Memberikan Aku Kayu Untuk Memasang Balok-balok Pada Pintu-pintu Gerbang Di Benteng Bait Suci Untuk Tembok Kota Dan Untuk Rumah Yang Akan Kudiami Dan Raja Mengabulkan Permintaan Itu Permintaanku Itu Kerana Tangan Alaku Yang Murah Melindungi Aku Saudara Yang Kekasih Di Dalam Tuhan Di Dalam Ayat Yang Keempat Hingga Ayat Yang Kelapan Disitu Kita Dapat Melihat Kesanggupan Nehemiah Untuk Menantikan Allah Ini Berbicara Tentang Kesabaran Ketenangan Apakah Kita Tenang Saat Kita Menghadapi Masalah Adakah Kita Tetap Sabar Sewaktu Kita Mendengarkan Bahwa Keluarga Kita Dalam Kesusahan Kawan Kita Dalam Kesusahan Bangsa Kita Dalam Kesusahan Apakah Kita Tenang Kebanyakan Kita Saat Mendengar Berita-berita Yang Luar Biasa Saudara Yang Menakutkan Kadang-kadang Kita Menjadi Gelabah Kalang Kabut Tidak Tahu Apa Yang Harus Dibuat Kita Belajar Daripada Nehemiah Disini Kesanggupan Untuk Menantikan Allah Saudara Yang Kekasih Di Dalam Tuhan Ya Kalau Kita Perhatikan Kita Lihat Kembali Dalam Pasal Yang Pertama Ayat Yang Keempat Ya Disitu Kita Dapat Pelajari Ya Sewaktu Orang Menyampaikan Memberitahukan Berita Mengenai Keadaan Orang Yahudi Di Yerusalem Pada Waktu Itu Dalam Ayat Mengatakan Duduk Duduk Nehemiah Menangis Berkabung Dan Berpuasa Disini Saudara Yang Kekasih Suatu Tindakan Yang Dikatakan Cool And Steady Artinya Dengan Istilah Sekarang Tenang Tenang Seperti Yang Kita Dengar Gunakan Selalu Tenang Di Posisi Ya Saat Dia Mendengarkan Dia Tidak Menjadi Kalang Kabut Dia Tidak Menjadi Kebingungan Tapi Satu Dikatakan Dia Duduk Menangis Berkabung Dan Berpuasa Artinya Dia Memandang Kepada Tuhan Dia Berharap Kepada Tuhan Tidak Kalang Kabut Dikatakan Kalau kita Perhatikan Juga Disitu Bukan Saja Dia Dikatakan Menangis Berkabung Dan Berpuasa Dikatakan Dia Berdoa Dan Pengakuan Untuk Nenek Moyangnya Nihimiyah Disini Saudara Yang Kekasih Di Dalam Kristus Ketiga Dia Mendengarkan Itu Dia Berdoa Kalau Kita Lihat Dalam Fasal Yang Pertama Dari Ayat Yang Ke Empat Hingga Ayat Yang Kesebelas Saudara Yang Kekasih Dalam Tuhan Kita Dapat Perhatikan Disitu Itu Adalah Keseluruhannya Berbicara Tentang Doa Nihimiyah Dia Menangis Dia Berkabung Dia Berpuasa Dia Berdoa Dan Di Dalam Doanya Saudara Yang Kekasih Di Dalam Tuhan Kalau Kita Perhatikan Disitu Dia Membuat Satu Pengakuan Terhadap Pelanggaran Pelanggaran Nenek Moyang Mereka Dia Mohon Pengampunan Untuk Kesalahan Kelas Salahan Keluarga Mereka Nenek Moyang Mereka Nah Saudara Yang Kekasih Di Dalam Tuhan Dalam Kita Sebagai Orang Percaya Yang Seringkali Berdoa Adakah Kita Sering Berdoa Untuk Mohon Pengampunan Atas Keluarga Kita Atas Diri Kita Atas Orang Tua Kita Seringkali Sebagai Orang Percaya Kita Sering Berdoa Tuhan Tolong Saya Tuhan Berkati Saya Namun Satu perkara Yang kita Lupa Yaitu Mohon Pengampunan Daripada Tuhan Saudara Yang Kekasih Dalam Tuhan Kenapa Pentingnya Pengampunan Karena Saat Kita Berdoa Selagi Masih Ada Yang Belum Diselesaikan Antara Kita Sebelum Kita Diperdamaikan Dengan Tuhan Maka Doa Kita Itu Akan Dihalang Oleh Perkara Perkara Yang Belum Diselesaikannya Dengan Tuhan Dia Menjadi Penghalang Untuk Doa Kita Sampai Kepada Bapak Karena Ada Satu Rintangan Yang Menghalang Permohonan Kita Kepada Tuhan Sebab Itu Saudara Yang Kekasih Sebab Ada Satu Firman Tuhan Petikan Firman Tuhan Yang Mengatakan Kepada Orang Israel Saat Kamu Berpaling Semula Kepada Aku Aku Akan Memberkati Kamu Nah Saudara Yang Kekasih Di Dalam Tuhan Nehemiah Melakukan Apa yang Berkenan Di hadapan Tuhan Dia berdoa Dia berkabung Dia berpuasa Dan dia Mengakui Segala Kesalahan Kesalahan Bukan hanya Dirinya Bukan hanya Keluarganya Tetapi juga Kesalahan Nenek moyang mereka Yang melanggar Perintah Tuhan Bukan Bukankah Dalam Kehidupan Kita Sebagai Orang Percaya Setiap Hari Kita Melakukan Hal Yang Sama Senantiasa Melanggar Perintah Tuhan Kita Sering Kali Setiap Hari Terlibat Di dalam Pelanggaran Perintah Alam Baik Saudara Maupun Saya Sendiri Sebab itu Di dalam Kita berdoa Sangat Penting Untuk Kita Mohon Pengampunan Daripada Tuhan Sangat Penting Untuk Mohon Pengampunan Supaya Kita Diperdamaikan Oleh Tuhan Sama Ada Kita Melayani Atau Tidak Melayani Saudara Yang Kekasih Kita Perlu Berdoa Dan Mohon Pengampunan Daripada Tuhan Karena Kita Tahu Sebagai Manusia Kelemahan Kita Yaitu Seringkali Melanggar Perintah Tuhan Nah Saudara Yang Kekasih Itulah Yang Nehemiah Lakukan Dan Juga Kalau Kita Lihat Dikatakan Beban Untuk Bangsanya Nehemiah Juga Mempunyai Beban Seperti Cerita Sebentar Tadi Anak Kecil Itu Mempunyai Beban Dia Memberikan Duitnya 70 Sen Untuk Diberikan Kepala Kepada Dana Pembangunan Gereja Wartawan Juga Itu Mempunyai Beban Untuk Terlibat Dalam Pelayanan Dia Menulis Cerita Itu Dan Saya Pasti Wartawannya Juga Berharap Ceritanya Ini Akan Dibaca Oleh Orang Orang Yang Tertentu Orang Yang Pasti Akan Memberi Dan pada Waktu Dibaca Oleh Salah Seorang Daripada Jutawan Itu Ternyata Saat Jutawan Itu Membaca Beban Beban Terjadi Hadir Dalam Kehidupan Orang Kaya Itu Dan Beban Itu Saat Dia Memberikan Sebidang Tanah Kepada Pihak Gereja Dengan Menjualnya Harga 70 Sen Saya Percaya Saudara Beban Di Dalam Hidup Orang Kaya Itu Terlepas Saat Dia Memberikan Karena Itulah Beban Nah Saudara Yang Kekasih Dalam Tuhan Kita Sebagai Orang Percaya Adakah Beban Di Dalam Kehidupan Kita Saya Percaya Setiap Kita Ada Namun Beban Itu Masih Ada Dalam Kehidupan Kita Karena Kita Tidak Menyerahkannya Kepada Tuhan Karena Kita Tidak Menyelesaikannya Di Hadapan Tuhan Mungkin Kita Terasa Terbeban Untuk Mendoakan Orang Lain Namun Beban Itu Masih Belum Lagi Kita Lakukan Nah Saudara Yang Kekasih Di Dalam Tuhan Berbicara Tentang Beban Beban Beberapa Tahun Yang Lalu Agak Lama Juga Saya Pergi Melawat Orang Di Hospital Orang Sakit Dia Anggota Sel Saya Jadi Tahan Di Rumah Sakit Saya Melawat Dia Di Dalam Satu Wat Dan Dalam Wat Itu Ada Ramai Pesakit Dan Saya Memperhatikan Di Sebelah Katil Anggota Sel Saya Yang Saya Lawat Itu Ada 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 Orang Yang Saya Kenal Dan Di Sebelah Orang Itu Saya Kenal Juga Orang Itu Saya Tahu Dia Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Kemudian Saya Melihat Di Hujung Jauh Kesana Juga Saya Melihat Seorang Yang Saya Kenal Dan Dia Juga Percaya Kepada Tuhan Dia Melihat Saya Dari Jauh Dan Dia Angkat Tangan Daripada Katilnya Lalu Sewaktu Saya Melawat Itu Saya Doakan Anggota Sel Saya Setelah Selesai Saya Pindah Kesebelah Katil Itu Saya Doakan Orang Sebelah Katil Karena Saya Kenal Orang Itu Percaya Kepada Tuhan Juga Saya Doakan Dia Kemudian Di sebelah Katilnya Juga Saya Kenal Karena Dia Juga Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Saya Juga Doakan Orang Itu Namun Saudara Yang Kekasih Di Dalam Tuhan Satu Orang Yang Saya Kenal Juga Berada Jauh Di Hujung Sang Yang Melihat Saya Melambaikan Tangan Kepada Saya Pada Waktu Itu Saya Tidak Tau Bagaimana Keadaan Perasaan Saya Pada Waktu Itu Namun Dalam Pemikiran Saya Tolampau Jauh Untuk Saya Pergi Kesana Untuk Mendoakannya Tunggu Esok Saya Datang Saya Akan Doakan Dia Nah Apa Yang Terjadi Saudara Yang Kekasih Pada Malam Itu Orang Yang Ada Di Hujung Sana Itu Saya Lihat Pada Malam Itu Dia Meninggal Sewaktu Saya Pulang Itu Ya Setelah Saya Lawat Sebenarnya Saya Terasa Tertekan Juga Karena Apa Kenapa Saya Tidak Doakan Orang Itu Karena Terlampau Ramai Mungkin Orang Pelawat Pada Waktu Itu Jadi Saya Tidak Kesana Tapi Dalam Perjalanan Pulang Saya Terbeban Kenapa Saya Tidak Doakan Saudara Yang Kekasih Sampai Sekarang Beban Itu Masih Ada Di Dalam Hati Saya Penyesalan Itu Masih Ada Dalam Kehidupan Saya Karena Pada Malam Tersebut Orang Itu Meninggal Dan Saya Tidak Sempat Untuk Memberi Layanan Dan Itu Menjadi Beban Yang Sampai Sekarang Masih Ada Dalam Kehidupan Saya Beban Itu Kenapa Saya Tidak Pergi Kesana Untuk Mendoakan Dia Bercerita Mengatakan Sesuatu Yang Positif Itu Persoalannya Saya Tidak Sempat Punya Kesempatan Sebab Itu Saudara Yang Kekasih Di Dalam Tuhan Pada Saat Ini Jika Saudara Punya Beban Sama Ada Untuk Mendoakan Orang Untuk Melawat Untuk Mengungsikan Firman Tuhan Kepada Orang Lain Lakukan Sekarang Kalau Kita Punya Kesempatan Sekarang Pada Waktu Ini Lakukan Itu Karena Kita Perlu Mempergunakan Kesempatan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Kalau Kita Mempergunakan Itu Saudara Maka Beban Yang Ada Dalam Kehidupan Kita Itu Akan Hilang Tapi Kalau Kita Tidak Menggunakan Kesempatan Itu Maka Beban Itu Akan Kita Tangguh So Itu Saudara Yang Kekasih Kita Dapat Lihat Disini Bahwa Nehemiah Mempunyai Beban Untuk Bangsanya Beban Apa Untuk Memulihkan Keadaan Yerusalem Untuk Memulihkan Keadaan Orang-orang Israel Yerusalem Pada Waktu Itu Itulah Beban Dan Kalau Kita Lihat Seterusnya Dia Terus Melakukan Perkara-perkara Yang Lebih Besar Daripada Tanggungjawabnya Karena Dia punya Beban Di dalam Kehidupannya Nah Saudara Yang Kekasih Di dalam Kristus Bukan Saja Nehemiah Punya Kesanggupan Untuk Menanti Menantikan Allah Tapi Dikatakan Disini Nehemiah Mempunyai Kesanggupan Untuk Mengambil Risiko Demi Allah Kenapa Nehemiah Sanggup Mengambil Risiko Ini saya Katakan Karena Nehemiah Punya Beban Di dalam Kehidupannya Karena Beban Terhadap Bangsanya Dia Punya Beban Untuk Bangsanya Sebab itu Nehemiah Saudara Yang Kekasih Sanggup Mengambil Risiko Demi Allah Dia tahu Itu merupakan Satu pelayanannya Sungguh pun Dia tidak Melayani Di gereja Sungguh pun Dia tidak Terlibat Dalam Pelayanan Tapi Dia tahu Itu adalah Kehendak Allah Di dalam Kehidupannya Untuk Melakukan Pelayanan Sesuai Dengan Kehendak Allah Nah Saudara Yang Kekasih Nehemiah Sanggup Punya Kesanggupan Untuk Mengambil Risiko Risiko Bagaimana Nah Saudara Yang Kekasih Dalam Tuhan Untuk Meminta Sesuatu Daripada Raja Orang Bawahan Seperti Juru Minum Untuk Meminta Sesuatu Daripada Raja Itu Harus Berhati-hati Karena Satang Kau Memintanya Dan Raja Tidak Berkenan Raja Marah Murka Kemungkinan Seseorang Itu Yang Meminta Itu Akan Dihukum Tapi Disini Kalau Kita Perhatikan Nehemiah Tidak Melihat Hal Itu Dikatakan Disini Ketika Ada Peluang Terbuka Dia Merebut Peluang Itu Untuk Mencapai Tujuan Allah Peluang Apa Yang Terbuka Peluang Pada Waktu Itu Yaitu Ketika Dia Membawa Minuman Dan Raja Melihat Dia Dan Bertanya Kepada Kepada Nehemiah Kenapa Muka Memuram Dan disini Kita tahu Peluang ini Mula terbuka Peluang terbuka Untuk Nehemiah Untuk Nehemiah Mencapai Tujuan Allah Nehemiah tahu Ini sudah Kesempatan Peluang yang terbuka Untuk saya Memohon Memberitahukan Kepada Raja Saat Raja Bertanya Itu Adalah Peluang yang Pertama Kemudian Raja Bertanya Apakah Yang Ingin Kulakukan Apa Ingin Kau Aku Lakukan Dan Itu Peluang Yang Kedua Nah Saudara Sewaktu Kita Melihat Disitu Sewaktu Dilihat Disitu Ya Waktu Sudah Terbuka Apa Tindakan Nehemiah Dia Terus Mempergunakan Peluang itu Untuk Menerangkan Kepada Raja Kenapa Mukanya Murah Dan dia Menceritakan Dan dia Menyampaikan Isi hatinya Kepada Raja Ini Yang Dikatakan Nehemiah Ketika Ada Peluang Terbuka Dia Merebut Peluang Dia Mempergunakan Peluang Itu Untuk Mencapai Tujuan Allah Kita Tahu Bahwa Tujuan Allah Itu Untuk Membaik Memulihkan Keadaan Orang Israel Dan juga Memulih Memperbaiki Kembali Tembok Jerusalem Itu Itu Dia Tahu Jadi Saat Peluang Itu Ada Dia Mempergunakan Nah Dikatakan Disitu Terusnya Dikatakan Rancangan Baik Disertai Disertakan Dengan Hikmat Yang saleh Untuk Disampaikan Kepada Raja Nah Nah Sebab Itu Saudara Yang Saya Katakan Sewaktu Raja Persia Itu Menanyakan Kepada Bertanya Kepada Nehemia Apakah Yang kau Mau aku Lakukan Dalam Ayat yang Keempat Itu Kalau kita Baca Nehemia Pasal Kedua Ayat yang Keempat Kalau kita Baca Disitu Disitu Sangat Jelas Nehemia Melakukan Perkara Yang Benar Di hadapan Tuhan Sewaktu Raja Bertanya Apa yang Dilakukan oleh Nehemia Dalam Masa Yang Singkat Itu Sebelum Dia Menjawab Pertanyaan Raja Dalam Ayat Keempat Itu Dikatakan Nehemia Berdoa Kepada Tuhan Dan Ini Merupakan Satu Contoh Yang Sangat Baik Kepada Kita Satu Toladan Yang Sangat Baik Sebab Itu Seringkali Kita Mendengar Hamba Tuhan Mengatakan Dalam Segala Perkara Dahulukan Tuhan Sebelum Engkau Melakukan Perkara Perkara Dahulukan Tuhan Sebelum Engkau Meneruskan Rencanamu Dahulukan Tuhan Dahulukan Tuhan Di dalam Setiap Kehidupan Kita Nehemia Melakukan Hal ini Dan Memperlihatkannya Kepada Kita Sebagai Taladan Dan Contoh Bagi Kita Saat Raja Bertanya Kepada Dia Sebelum Dia Menjawab Pertanyaan Raja Nehemia Berdoa Terlebih Dulu Kepada Tuhan Serahkan Perkara Itu Kedalam Tangan Tuhan Dan Dalam Masa Yang Singkat Itu Dia Berdoa Dia Mohon Keterlibatan Tuhan Di Dalam Setiap Perkara Ucapan Yang Dia Ucapkan Sebab Itu Setelah Itu Ya Dalam Ayat Yang Kelima Setelah Berdoa Kemudian Disitulah Nehemia Mula Menjawab Raja Jadi Kita Dapat Lihat Disini Rancangan Yang Baik Disertai Dengan Hikmat Yang Saleh Untuk Disampaikan Kepada Raja Nehemia Tidak Mengandalkan Kepandayanya Kekuatannya Kemampuannya Tapi Dia Mengandalkan Tuhan Dan Sebagai Orang Percaya Kita Semua Pada Hari Ini Firman Tuhan Memperingatkan Kita Jangan Andalkan Diri Jangan Andalkan Kemampuan Kita Tetapi Andalkan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Tuhan Akan Memberikan Kita Hikmat Kebijaksanaan Saudara Yang Kekasih Di Dalam Tuhan Dikatakan Juga Kasih Karun Nia Allah Kata Dia Karena Dia Menyerahkan Dirinya Untuk Pelayanan Kepada Allah Nehemia Juga Dikatakan Berdoa Dalam Dalam Doa Itu Dia Menyerahkan Dirinya Dengan Kata Lain Dia Berdoa Tujuannya Berdoa Untuk Apa Untuk Berserah Kepada Tuhan Bahwa Dia Percaya Kepada Kuasa Tuhan Dia Yakin Akan Kemampuan Tuhan Dan Kemudian Melakukan Apa Yang Sesuai Dengan Kendak Tuhan Jadi Kita Dapat Lihat Disini Penyerahan Kepada Tuhan Itu Sangat Penting Supaya Kita Memperoleh Kasih Karunia Allah Di Dalam Kehidupan Kita Berserah Dalam Segala Perkara Kepada Tuhan Itu Akan Membawa Kasih Karunia Di Dalam Kehidupan Kita Jadi Saudara Yang Kekasih Kita Lihat Pada Contoh Yang Diberikan Oleh Nehemia Kepada Kita Semu Dan Yang Ketiga Yang Terakhir Saudara Kita Memelihat Disini Dikatakan Kesetiaan Membawa Hasil Yang Terbaik Saudara Yang Kekasih Di Dalam Tuhan Dikatakan Sini Titik Permulaan Kita Adalah Panggilan Allah Ke Atas Hidup Kita Untuk Diperdamaikan Bersama Dengan Dia Rasul Paulus Mengatakan Sebab Itu Aku Menasihati Kamu Aku Orang Yang Dipenjarakan Kerana Tuhan Supaya Hidupmu Sebagai Orang Orang Yang Telah Dipanggil Berpadanan Dengan Panggilan Itu Titik Permulaan Kita Adalah Panggilan Allah Atas Kehidupan Kita Untuk Diperdamaikan Dengan Dia Allah Memanggil Saudara Dan Saya Supaya Kita Hubungan Kita Dengan Allah Diperdamaikan Dengan Kata Lain Sebab Itu Sewaktu Christmas Kita Sekering Kali Melihat Bahwa Raja Damai Raja Yang Membawa Damai Sebab Itu Kita Perlu Hubungan Yang Baik Dengan Tuhan Kita Perlu Ada Hubungan Dengan Tuhan Supaya Kita Diperdamaikan Dan Saat Kita Diperdamaikan Kita Memperoleh Janji Janji Tuhan Itu Dalam Kehidupan Kita Janji Keselamatan Yang Tuhan Sediakan Itu Kita Akan Peroleh Saat Kita Sudah Diperdamaikan Dengan Allah Menerima Dia Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Maka Kita Akan Diperdamaikan Oleh Tuhan Dan Kita Memperoleh Janji Keselamatan Yang Tuhan Sudah Janjikan Kepada Kita Kemudian Juga Dikatakan Di sini Dimana Nehemiah Melayani Dalam Pekerjaan Sekuler Sekuler Di tempat Kerja Yang Mempunyai Pengaruh Melayani Dalam Pekerjaan Sekuler Di tempat Man Artinya Dalam Kita Bekerja Di luar Dengan Syarikat Syarikat Besar Seharusnya Kita Menjadi Pembawa Pengaruh Dengan Kata Lain Kita Sebagai Orang Percaya Kepada Tuhan Harus Sebenarnya Memberi Contoh Agar Orang Tertarik Dengan Kristus Hidup Jujur Melakukan Kerja Dengan Jujur Melakukan Kerja Dengan Semangat Saya Masih Ingat Suatu Ketika Dulu Waktu Itu Majikan Saya Bukan Seorang Percaya Kepada Tuhan Yesus Dia Masih Belum Percaya Kepada Tuhan Yesus Sewaktu Saya Bekerja Pada Waktu Itu Sebagai Driver Lorry Saya Menghantar Barang Ke Suatu Tempat Dan Sewaktu Barang Itu Diturunkan Dari Lorry Saya Membantu Pekerja Itu Untuk Mengangkat Turun Barang Dari Lorry Itu Waktu Itu Kami Hantar Set Dapur GAS Itu Dalam Kota Lebih Kulang Seratus Kota Lebih Dan Sewaktu Kami Tengah Menurunkannya Saya Tidak Nampak Majikan Saya Berada Di Belakang Lorry Saya Dan Dia Telepon Saya Dia Tanya Saya Kau Ada Dimana Sekarang Lalu Saya Katakan Nama Kedai Itu Saya Ada Di Kedai Ini Turunkan Barang Masih Banyak Ke Barang Di Lorimu Saya Saya Katakan Tidak Ada Separuh Lagi Yang Ada Di Atas Kemudian Dia Katakan Oke Lepas Antara Cepat Balik Ke Ofis Sewaktu Saya Tutup Telepon Itu Tidak Lama Kemudian Saya Melihat Keretanya Limpas Ya Saya Lihat Keretanya Di Sebelah Lorry Yang Saya Bawa Itu Yang Paking Itu Dia Lalu Di Belakang Lorry Saya Lihat Begini Nah Saudara Yang Kekasih Kalau Saya Berbohong Pada Waktu Itu Saya Katakan Saya Di Tempat Lain Saya Katakan Lorry Masih Penuh Bagaimana Pandangan Majikan Saya Terhadap Saya Bukan Bukan Terhadap Saya Tetapi Pandangan Terhadap Orang Kristen Karena Dia Tahu Saya Orang Kristen Dia Berada Di Belakang Lorry Yang Saya Bawa Itu Yang Saya Pandu Dia Telepon Saya Saya Berdiri Di Atas Lorry Saya Tidak Lihat Dia Pada Mulanya Tapi Setelah Saya Tutup Telepon Dia Kemudian Lalu Pergi Dan Saya Nampak Keretanya Dan Situ Saya Tahu Waktu Dia Telepon Saya Dia Ada Di Belakang Saya Saya Mengucap Syukur Pada Saat Ini Majikan Saya Sudah Terima Tuhan Mungkin Mungkin Bukan Melalui Apa Yang Dilihat Pada Saya Tetapi Orang Orang Yang Menginjili Dia Dan Disamping Itu Saya Percaya Juga Bahwa Serba Sedikit Yang Menarik Dia Adalah Kebenaran Tentang Orang Orang Kristen Yang Senantiasa Jujur Melakukan Pekerjaan Sebab Itu Saudara Yang Kekasih Dimanapun Kita Bekerja Dimanapun Tempat Kita Bekerja Sebagai Orang Percaya Bekerjalah Dengan Jujur Lakukanlah Yang Berkenan Di Hadapan Allah Karena Kehidupan Kita Yang Dilihat Oleh Orang Yang Tidak Percaya Merupakan Kesaksian Kita Bagi Mereka Nah Sebab Itu Saudara Yang Kekasih Orang Yang Belum Percaya Melihat Kita Memperhatikan Kita Orang Orang Kristen Sebab Itu Apa Yang Saya Ingin Katakan Daripada Nehemiah Di Sini Perkara Yang Ingin Saya Katakan Di Sini Setiap Kita Dimanapun Kita Bekerja Di Syarikat Besar Syarikat Kecil Atau Kita Yang Bekerja Sendiri Lakukan Pekerjaan Dengan Jujur Karena Kehidupan Kita Tindakan Kita Merupakan Kesaksian Kita Pada Orang Lain Sebab Itu Saudara Yang Kekasih Melayani Tuhan Bukan Hanya Dikatakan Kita Bekerja Bekerja Gereja Bukan Hanya Kita Terlibat Dalam Aktiviti Gereja Tidak Melayani Tuhan Dimanapun Kita Berada Apapun Yang Kita Kerjakan Lakukan Yang Terbaik Karena Pelayanan Itu Ada Di Dalam Setiap Kehidupan Kita Tindakan Kita Setiap Itu Saudara Yang Kekasih Di Dalam Tuhan Jangan Kita Melihat Kepada Gereja Jangan Kita Kecewa Terhadap Pelayanan Gereja Kenapa Karena Pelayanan Juga Itu Terletak Pada Kehidupan Kita Semua Pelayanan Bukan Hanya Terletak Di Atas Pekerja Gereja Tapi Pelayanan Tuhan Itu Juga Terletak Di Dalam Kehidupan Kita Masing-masing Kita Suma Terlibat Dalam Pelayanan Dimanapun Kita Bekerja Kita Melihat Daripada Firman Tuhan Pada Hari Ini Nehemiah Seorang Juru Minum Dia Tidak Terlibat Dengan Pelayanan Gereja Sama Sekali Tidak Ada Karena Dia Melayani Raja Namun Saudara Dia Tetap Terlibat Di Dalam Pelayanannya Dia Mempunyai Beban Untuk Membangun Kembali Tembok Jerusalem Untuk Memulihkan Kembali Keadaan Orang Israel Pada Waktu itu Yang Tertindas Yang Tercelah Jadi Saudara Yang Kekasih Kita Belajar Daripada Firman Tuhan Pada Hari Ini Layanilah Tuhan Dalam Kehidupan Kita Kita Semua Terlibat Di Dalam Pelayanan Sebagai Orang Percaya Paulus Katakan Kita Yang Terpanggil Biarlah Panggilan Itu Berpadanan Dengan Panggilan Allah Kita Sebagai Orang Percaya Kita Sudah Dipanggil Dipanggil Untuk Apa Keluar Daripada Gelap Kepada Terang Dengan Kata Lain Kita Sekarang Sudah Mengetahui Jalan Kebenaran Kalau Kita Tahu Jalan Kebenaran Itu Masanya Untuk Kita Mengajar Orang Lain Mengajak Orang Lain Untuk Melalui Jalan Yang Kita Lalui Dengan Cara Bagaimana Menjadi Saksi Yang Hidup Bagi Kerajaan Allah Jadilah Pelayan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Mari Kita Berdoa Tuhan Alah Bapak Di Dalam Sorgah Terima Kasih Untuk Firman Mu Ini Tuhan Terima Kasih Untuk Segala Sesuatu Yang Tuhan Sudah Lakukan Dalam Kehidupan Kami Kami Berdoa Pada Saat Ini Tuhan Firman Sudah Kami Dengar Dan Biarlah Firman Itu Tuhan Bekerja Di Dalam Setiap Pribadi Kami Agar Kami Tahu Mampu Dan Punya Beban Dalam Kehidupan Kami Untuk Melayani Tuhan Dimanapun Kami Berada Berikan Kami Kemampuan Tuhan Berikan Kami Hikmat Kebijaksanaan Dalam Kami Menentukan Segala Perkara Di Dalam Kehidupan Kami Berkati Tuhan Kami Semua Berkati Kami Yang Mendengarkan Firman Mu Ini Tuhan Agar Kami Dapat Melakukan Firman Mu Ini Di Dalam Kehidupan Kami Ini Doa Kami Tuhan Yesus Kami Sudah Mohon Dan Berdoa Amen